Intro Sejumlah perwakilan petugas jalur lintasan PJR di Kabupaten Berbes mendatangi gedung DPRD setempat untuk menggelar audiensi dengan Komisi 3. Di hadapan para wakil rakyat, petugas palang pintu ini mengeluhkan soal nasibnya. Padahal pekerjaan yang diemban sangat beresiko, yakni rentan kecelakaan yang berurusan dengan jiwa manusia. Namun sayangnya pemerintah dinilai tidak berpihak karena petugas palang pintu ini dinilai tidak terakomodir untuk masuk formasi pengajuan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Pendataan non-ASN kami yang sudah pernah kami ajukan itu bisa direalasiasi. Karena apa? Karena pecel-pecel di kabupaten lain seperti Tegal itu bisa. Kenapa kabupaten berbes tidak? Makanya kami mengajak kepada teman-teman yang tergabung dalam forum KPJL, forum komunikasi petugas jaga lintasan kereta api, kabupaten berbes. Ayo kita coba menginginkan agar kami bisa beraudensi dengan DPR. Ketua Komisi 3 DPRD Berbes, Ahmad Mavruhi, pihaknya akan mengakomodir keluhan mereka terkait penghapusan formasi penjaga lintasan jalur atau PJL kereta kepada Pemka Berbes. Pihaknya akan ikut serta mengawal ke Kemenpan RB dan BKN supaya bisa terakomodir. Masuk di kategori ASN P3K, tetapi mereka terdelet oleh Kementerian PAN-RB. Jadi saya berharap nanti kabupaten harus cepatnya menidaklanjuti agar teman-teman dari PJL ini mampu jadi ASN P3K. Kita nanti akan fasilitasi dengan BKD, kemudian pemerintah Kabupaten Berbes, biar ini terakomodir dan kita bawa ke Jakarta. Bahwa ini mereka mengabdi itu bukan dari 1 tahun, 2 tahun, tapi mereka di atas 10 tahun. Di Kabupaten Berbes sendiri ada sekitar 110 petugas PJL yang berjaga di perlintasan palang pintu, di 13 titik yang ada di wilayah Daop 3 Cirebon dan Daop 5 Purwokerto. Di mana upah yang didapat sangat minim, yakni Rp75.000 setiap melakukan penjagaan di perlintasan palang pintu kereta api.